Oke, disini disediakan sebuah, atau bukan sebuah ya, disini disediakan 5 buah kalimat yang di depannya sudah ada nomornya Dan kita diminta untuk kalimat acak di atas, agar menjadi paragraf yang baik harus disusun dengan urutan Nah, berarti kita diminta untuk menyusun paragraf, menyusun kalimat, agar menjadi paragraf yang baik Paragraf yang baik itu kayak gimana sih? Paragraf yang baik itu, pertama harus ada satu ide pokok Lalu, antar kalimat Harus nyambung Oke, lalu jangan lupa memperhatikan tanda baca Oke, kita lihat kalimat acak di atas, agar menjadi paragraf yang baik harus disusun dengan urutan titik-titik Pertama, kita baca terlebih dahulu ya, kalimat acaknya Yang pertama, untuk sampai di sekolah, ia menggunakan kereta api Kalimat kedua, menurutnya kereta api selain irit juga terhindar dari kemacetan Lalu, Tinton berangkat sekolah pada pagi hari dan pulang pada sore hari Kalimat nomor empat, walaupun harus berdesak-desakan dan bergelantungan Ia tetap melakukannya setiap hari Kalimat nomor lima, Tinton berharap nantinya layanan kereta api lebih baik lagi sehingga tidak berdesakan Oke, nah ini ada lagi nih, dalam satu paragraf itu Biasanya ada kata ganti orang, dia Contohnya ini, ia Atau ia, atau ini, nya Nah, ia dan nya ini menjelaskan si Tinton Namanya kata ganti orang Ia, dia, atau nya Nah, itu biasanya Kata ganti orang Dua ini Kata ganti orang Nah, dia menjelaskan orang yang sama Menjelaskan orang yang sama Yang menjelaskan orang yang sebelumnya Nah, dalam konteks ini berarti Ia, nya ini berarti si Tinton Oke, kita coba ya Tinton berangkat ke sekolah pada pagi hari Dan pulang pada sore hari Nah, artinya Si Tinton Berangkat ke sekolah pada pagi hari Dan pulang pada sore hari Nah, kebetulan Semuanya diawali dengan Kalimat nomor 3 Dari A sampai D Semua diawali dengan kalimat nomor 3 Lalu, kita coba lihat yang jawaban A Tiga, satu Untuk sampai di sekolah Ia menggunakan kereta api Nah, kalimat nomor 3 itu Berbicara tentang berangkat ke sekolah Lalu, kalimat yang nomor 1 Kesekolah Menggunakan kereta api Bisa ya, masuk ya Nah, ini masuk Kita lihat yang jawaban B Yang nomor Kalimat nomor 4 Walaupun harus berdesak-desakan Dan bergelantungan Ia tetap melakukannya setiap hari Kira-kira masuk kan Coba ya Tinton berangkat ke sekolah pada pagi hari Dan pulang pada sore hari Walaupun harus berdesak-desakan Dan bergelantungan Ia tetap melakukannya setiap hari Nah, ini gak nyambung Karena Karena apa? Karena Tidak dijelaskan Si Tinton itu harus berdesak-desakan Dan bergelantungan di mana Jadi Ini kurang tepat Kita lihat yang jawaban E D Yang kalimat nomor 5 Tinton berharap nantinya layanan kereta api Lebih baik lagi Sehingga tidak berdesakan Nah, ini lebih gak nyambung Karena di kalimat pertamanya Sampai di sekolah Eh, Tinton harus berangkat ke sekolah Dan artinya dia Harus Menggunakan alat juga Oke, kita lihat Berarti Pilihannya tinggal A atau C Kita lihat yang A dulu 3, 1, 4 Walaupun harus Tadi sampai Untuk sampai di sekolah Ia menggunakan kereta api Lalu Walaupun harus berdesak-desakan Dan bergelantungan Ia tetap melakukannya setiap hari Kita lihat yang A Kalimat nomor 2 Terlebih dahulu Menurutnya Naik kereta api Selain irit Juga terhindar dari kemacetan Nah, ini bisa nih Ya, walaupun harus berdesak-desakan Dan bergantungan Ia tetap melakukannya setiap hari Lalu Menurutnya Naik kereta api Selain irit Juga terhindar dari kemacetan Baru Ditutup dengan Saran Dan sarannya untuk Kereta Untuk layanan kereta api Tintan berharap Nantinya layanan kereta api Lebih baik lagi Sehingga tidak berdesakan Oke Jadi jawaban yang paling tepat adalah A A lagi Terima kasih